3 gejala umum DBD pada anak Yang pertama adalah demam Demam bersifat bifaksi, terus menerus dan tinggi mendadak Umumnya di atas 38,5 derajat celcius Gejala yang kedua bisa disertai dengan nyelis ini Yang dahulu disebut sebagai break bone fever dan anak merasa pegawakan Gejala yang ketiga sebenarnya berat Ada banyak, tidak khas Bisa berupa nyari perut, pusing, atau disertai seperti radang tenggorokan Ataupun gejala lain seperti dia Apabila anak dinyatakan DBD Maka anak dapat ruang jalan apabila ada trombosi infansi jatah 100 ribu Dengan catatan anak harus banyak minum Minum boleh apa saja, boleh air putih ataupun teh Namun sebaiknya minum mengandung yang banyak elektroin Seperti jus buah maupun oralin Akan tetapi apabila terdapat warning sign Maka pasien atau anak harus dibawa ke rumah sakit terdekat Warning sign seperti jadi pulut hebat Kemudian muntah Ataupun berdarahan Ataupun memas dengan kaki dan tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!